Terima kasih Anda masih bersama kami untuk pertama kalinya Kadet Akademi TNI Angkatan Laut Belajar Berlayar bersama Kadet Angkatan Laut Negara-Negara Sahabat. Pelayaran ini menggunakan KRI Bima Suci yang Sabtu pagi merapat di Pangkalan Kolin Lamil, Jakarta. Sabtu pagi kapal layar latih TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci merapat di Pangkalan Kolin Lamil, Jakarta. Persinggaan ini merupakan bagian dari pelayarannya keliling dunia. Untuk pertama kalinya dalam pelayaran ini KRI Bima Suci membawa Kadet Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN dan negara sahabat lain seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda, dan sebagainya. Total ada 32 Kadet Negara Asing yang terus serta bergabung bersama 33 Kadet Akademi Angkatan Laut. Kekut sertaan Kadet Asing ini bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan sesama Angkatan Laut sejak dini. Kita berharap semenjak awal mereka sebagai calon pemimpin TNI di masa mendatang sudah mampu melaksanakan tidak hanya diplomasi tetapi membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan para taruna-taruna ataupun dari kadet-kadet negara-negara sahabat. Beradaptasi dan berlayar bersama kadet-kadet yang berasal dari berbagai macam latar belakang ini menjadi tantangan sendiri. KRI Bima Suci merupakan kapal latih layar yang telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 2017. Kapal ini diproyeksikan menggantikan kapal KRI Dewa Ruci yang telah berlayar sejak tahun 1950-an. Dari sisi dimensi, kapal ini memiliki panjang hampir dua kali lipat KRI Dewa Ruci. Dengan demikian, daya tampungnya pun bertambah. KRI Bima Suci bisa membawa 120 kadet dan 80 awak kapal. KRI Bima Suci ini jika dilihat dari luar memang tampak seperti kapal layar tradisional. Tetapi jika kita masuk ke dalamnya seperti misalnya keanjungan, ini terlihat bahwa sebenarnya KRI Bima Suci ini cukup canggih. Ini bisa dilihat semua alat-alat untuk melakukan perlayaran ini sudah terdigitalisasi semuanya. Walaupun demikian, kemudi di depan masih tetap digunakan bagi para kadet Angkatan Laut. Selainnya kapal lati KRI Bima Suci juga dilengkapi ruang kelas belajar melangkap perbetakaan. Selain itu, kapal ini dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, kamar tidur, dan lainnya. Nah, salah satu ciri khas dari kapal lati adalah anjungan lati. Jadi, di sini para kadet ini akan belajar untuk memiliki kemampuan teknis berlayar ketika mereka mengarungi lautan. Sejak beroperasi, KRI Bima Suci telah berlayar berkeliling Nusantara dan mancanegara. Untuk pelayanan kali ini, KRI Bima Suci akan berlayar selama 3 bulan hingga ke Rusia. Talot sudah mempersiapkan, khususnya armada 2 ya, itu sudah mempersiapkan kapal ini sejak awal tahun 2024. Sehingga pada mulai kita berangkat dari Surabaya tanggal 1 Agustus kemarin, perjalanan etapa pertama dari Surabaya ke Jakarta ini berjalan aman, lancar, tidak ada kendala. Rencananya kapal akan bertolak dari Jakarta pada selasa pagi. Ruta pertama yang disinggahi adalah Singapura. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta. Terima kasih telah menonton!